Oke selamat sore Kita coba Masakkan pisang Dengan daun gamal Ini sengaja kita potong Tapi sebenarnya sebagusnya Turun sini Sebagusnya memang tidak usah dipotong Seperti ini saja Agar tidak terjadi busuk Jadi disini kita Pakai daun gamal Seperti ini bentuknya Di sini disebut Daun kayu pundun Kita masukin dalam kotak Memang kotaknya Kurang besar ya Oke ini Pisang yang sudah tua ya Wah udah muat ini Bang Tunduk-tunduk Tunduk ya Sudah muat ya Tapi kita potong Kita coba Ini sebagai uci coba Ini pisang yang sudah Buah ya Memang sudah tua Dari basi daun gamal di bawah Ini ada di pas Baru di atasnya Ini merupakan kebiasaan yang sudah Kemurun cemurun ya Menjatuhkan Tapi marker Sekarang Gak banyak sekali Yang sudah tahu Jadi Di tempat kita Sering menggunakan ini Untuk pemakanan luas Seperti ini Termasuk Cara putas juga Kita pakai Ya Nah ini kotaknya Terlalu kecil Ini Jangan Bikin ini Tiga sisir Yang kecil Baru kita tutup Ini seharusnya Memang kira-kira dia ya tapi karena pokoknya tidak tersedia dengan yang bagus yang selesai saja oke, ada daunnya seperti ini taruhnya tapi kelihatan sendiri selamat menikmati 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 Oke sudah siap ini pakai karung guning ini pakai kotak kita lihat nanti dalam 4 atau 5 hari nanti ingat hari Rabu ya eh Kamis ya Kamis kasih lihat Kamis 7 Januari 2021 juga Kamis 7 Januari 2021 Kamis 7 Januari 2021 ini Kamis 7 Januari 2021 berarti kita buka nanti kalau 5 hari 12 ya berarti sekitar 12 Januari buka kita buka nanti 12 Januari oke ya itu dia untuk proses pemasakan daun apa pisang pisang yang sudah terbar menggunakan bantuan daun gamal jadi alami tidak menggunakan karpit yang kimia ini hanya daun biasa daun gamal kita tidak tahu kandungannya apa tapi ini sudah menurut kita lakukan seperti ini termasuk juga pemasakan untuk alpukat untuk alpukat nanti kita lihat lagi videonya lebih banyak tapi kalau memang Pak berarti misalnya sama 10 hari juga lebih banyak tadi kita lihat sudah 2 coba jadi kita berkirakan lima hari ke depan ini sudah matang kita akan lihat seperti apa nanti di lima hari ke depan Oke terima kasih salam maju-maju teman-teman ini kemarin kita coba buktikan untuk pemasakan pisangnya pisangnya sudah sudah keluar dengan daun ramal ataupun disloid daun bum ini kemarin tanggal 7 Januari ya kita bukanya tanggal 12 Januari jadi lima hari ini hari ini tanggal 12 Januari coba kita buka dulu yang di plastik ya kemarin ada dua tempat tiba-tiba oke ini dia daun ramal nya daun ramal nya jadi kuningnya dan ternyata pisangnya juga Wow masak dengan sempurna oke kasih lihat sudah kebetulan aku juga mau tapi mungkin akan kita ngarang kita kalau dengan dua itu kamu juga ngarang aku pasang dong coba kita lihat yang di kardus ya kotak karena kemarin tidak muat kita coba di kardus lagi satu jadi sama hari ini lima hari ini posisi lima hari dari tanggal tujuh tadi ya hari tanggal tujuh tadi ya ini dia proses pematangan dengan dengan dibantuan daun ramal nah coba lihat pokoknya besok sekolah ya kita tidak tahu jat apa yang ada di daun ramal ini ya tapi untuk pisang memang dari dulu ya kalau orang tua kita selalu menggunakan itu tidak pernah pakai karbit ya biasanya kan orang pakai karbit ya jadi tidak perlu pakai karbit hanya pakai daun ramal ataupun daun kayu umbun ya ini dia kemarin yang lepas ini pisang dengan barangan merah barangan merah kultur jaringan ya ini yang kecil ya kita lihat satu lagi kita lihat kasih dekat sempurna untuk masakannya sempurna tidak menggunakan bahan kimia misalnya daun ini daun gamal ataupun daun kayu umbun ya jadi ini sebagai tambahan informasi buat teman-teman semuanya untuk pemasakan buah baik yang sudah kita coba itu pisang sama alpukat oke nanti coba kita lihat lagi untuk pemasakan alpukat kemarin sudah kita coba juga termasuk apa matangnya sempurna ya jadi tidak perlu pakai karbit ataupun pakai eh apa tuh masak buah ya tidak perlu cukup dengan daun gamal ataupun daun kayu umbun ya kalau di tanah karun atau daun kayu umbun teman-teman bisa lihat ketika sendiri kemarin waktu kita masukkan ini masih hijau tapi sudah tua tapi karena kita apa kita perang lima hari masaknya merata dan sempurna dan tidak busuk ya tangkainya ataupun apanya tidak busuk oke kita semua lihat ini yang paling besar nih semalam kayaknya perlu di pesi wii wau terbaru besar sekali nih Assalamualaikum manis ini hasil pisang barangan merah dalam bibit kultur jaringan dari Pak John Sinaga manis oke demikian informasi tambahan buat teman-teman sekedar nambah pengetahuan ya untuk proses pemasakan pisang ataupun halbukan yang kita lakukan secara alami organik tidak dengan bahan kimia masaknya sempurna dan di dalamnya juga bagus manis oke jangan lupa oke jangan lupa dan subscribe channel kita jangan lupa tekan lonceng notifikasinya dan terus ikuti video-video kita oke terima kasih salam 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 salam